Halo Chris Dubars, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Kreativitas manusia memang tidak terbatas ya guys Terbukti apapun dapat diolah menjadi berbagai macam karya yang luar biasa dengan cara yang unik Berikut ini ada beberapa seni yang gak biasa guys Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Melukis dengan tangan, kaki, bahkan mulut mungkin udah biasa ya Nah, sineman asal Belarusia ini punya cara unik dalam melukis Yaitu melukis dengan payudara Wanita bernama Nadia Matiaskaya ini menggunakan payudaranya sebagai kuas Uniknya, lukisan yang dihasilkan oleh Nadia benar-benar luar biasa Layaknya orang melukis dengan tangan Bahkan bisa dibilang hasil lukisannya sangat nyentrik Sontak saja Nadia dan hasil karyanya pun viral di media sosial Sineman ini sering memposting foto-foto hasil kreasinya di Instagram Dan mengaku menghasilkan banyak uang lewat bakat uniknya tersebut Bahkan saat ini ia telah memiliki proyek artistik sendiri Yang disebut Painting from the Heart Ada-ada aja ya guys, unik sih, tapi gak ngilu tuh ya Karya seneman bernama Spencer Little ini bisa dibilang unik dan gak biasa guys Pasalnya ia menciptakan potret yang terbuat dari pahatan dan potongan-potongan kawat yang ia bengkokkan Liat nih guys, hasilnya keren abis kan Dari kawat aja bisa bikin wajah orang, tulisan, dan objek unik lainnya Saat ini karyanya sudah tersebar di beberapa lokasi di dunia loh guys Biasanya karyanya ini sering dipajang di depan bangunan Tiang-tiang di tempat umum, lampu jalanan, dan lain sebagainya Untuk menambah keindahan Keren kan guys? Seorang seneman jalanan bernama Filz ini menciptakan mural yang luar biasa Gimana gak? Mural tersebut diukir dengan menggunakan bahan peledak guys Awalnya ia mengukir gambar dengan memahat tembok Dan ditutup dengan plaster untuk menyembunyikan mural yang telah diukir Nah plaster itu kemudian dibubuhi bahan peledak Sehingga menciptakan seni yang luar biasa seperti ini guys Biasanya kardus yang udah gak kepake langsung kita buang gitu aja guys Tapi seniman bernama Ali Goldzell justru bisa mengubah kardus yang tak terpakai itu menjadi karya seni yang luar biasa Karyanya itu menggunakan bahan kardus yang dipotong-potong dan disusun sehingga menyerupai patung Lihat nih guys hasilnya Selain keren, jadi bisa membantu lingkungan dengan memanfaatkan barang tak berguna Menjadi sebuah karya seni yang luar biasa ya guys Seorang seniman bernama Carrie Pajuti Menciptakan patung hewan yang benar-benar luar biasa guys Pasalnya ia menciptakan seni patung yang kecil abis Tapi terlihat seperti nyata Kerennya seniman ini belajar secara otodidak loh guys Nih lihat, benar-benar realistis banget kan Wah, kayaknya kalau bikin ini benar-benar harus teliti dan sabar banget ya guys Menggunakan pasta gigi untuk membersihkan gigi mah udah biasa ya Tapi kalau menggunakan pasta gigi untuk melukis baru nggak biasa Seperti yang dilakukan oleh seniman bernama Xiong King Shen ini nih Bermodalkan pasta gigi Gambar kemudian dilukiskan di atas cermin Jari, kuas, bahkan kadang sikat gigi digunakan juga untuk melukis Uniknya lagi, lukisan buatannya ini akan terlihat nyata jika melihatnya dalam keadaan gelap Sampai saat ini, ia telah melukis banyak tokoh terkenal seperti Mona Lisa, Marilyn Monroe, Taylor Swift, dan sebagainya Karya ini sudah tersebar di media sosial khususnya Doin, Webu, dan TikTok Gak disangka, ternyata baja bekas juga bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya seni loh Seniman bernama Barbara French ini berhasil merubah baja-baja bekas yang ia susun sendemikian rupa Sehingga menciptakan karya seni patung yang luar biasa Kebanyakan wanita ini membuat karya seni baja bekas menjadi bentuk berbagai macam hewan Wah, justru malah terlihat sangat keren ya guys Jadi kayak robot gitu Intro Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Berikut ini ada beberapa lukisan yang terlihat biasa tapi terjual mahal Kalian mau lihat gak karya seni yang punya harga 1 triliun rupiah? Jangan ngarep karya yang kompleks dan menakjubkan ya Karena kenyataannya lukisan yang berhasil tembus 1 triliun itu merupakan karya dari seniman bernama Rotko Lukisan bertajuk Royal Red and Blue ini hanya berupa lukisan sederhana yang terdiri dari 3 blok persegi panjang Dengan warna yang berbeda-beda Dari atas merah, lalu pink, dan paling bawah biru Hmm, kok bisa ya? Lukisan macam gini bisa mahal Bisa jadi nih, karya lukisan itu dinilai berharga karena dilukis oleh seorang seniman terkenal di eranya Apalagi karya ini dibuat sejak tahun 1954 Lukisan makin tua makin bernilai Heh, coba kalau manusia Apa yang kalian pikirkan pas lihat gambar satu ini? Pasti menurut kalian ini hanyalah sebuah gambar segitiga terbalik ya Dimana bagian bawahnya berwarna putih dan atasnya hijau Setelahnya gak ada lagi yang dianggap menarik Kalau mimin kasih tau keunikannya, jangan pada kaget ya Karena lukisan karya seniman L. Swart Kelly ini dihargai dengan nilai fantastis Yakni 21 miliar rupiah Heh, wow banget gak sih? Gambar beginan aja punya harga segitu Usut-minya usut, ternyata si Madam L. Swart Kelly ini merupakan seniman biasa Beliau ini dipandang seniman yang melawan tren dominan pada masanya Apa sih istimewanya lukisan ini? Pasti kalian cuma nganggepnya ini lukisan standar Yang mengaplikasikan dua warna antara biru tua dan biru muda ya Tapi mohon maaf nih Bukan maksud bikin serangan jantung Tapi lukisan berjudul Untitled atau Softbill karya Blinky Palermo ini dijual Dengan harga yang gak main-main yakni 22 miliar rupiah Waduh, mimin juga bisa kali ya bikin lukisan ini Ayo, ada yang mau beli gak? Mimin gak paham sih sebenarnya sama lukisan satu ini Tapi lukisan karya dari seniman bernama Bernat Newman ini Diberi nama sebagai White Fire One Bukan cuma gak tau maksud dari gambar ini apa sih Tapi yang mimin heran nih Lukisan sederhana yang terdiri dari garis putih Dan garis berwarna biru ini dibeli sama seseorang Dengan harga 49 miliar rupiah Heh, kebanyakan duit atau gimana nih orang Emang bener ya Makin gak jelas suatu karya Namun semakin tinggi harga jualnya Buktinya nih Lukisan berjudul One Man Six karya Bernat Newman ini Dihargai 572 miliar rupiah Coba bayangin Duit setengah triliun Rela dikeluarin cuma buat beli lukisan Berwarna biru Dan di tengahnya Terdapat garis putih doang Seni itu emang gak bisa ditebak ya Mimin kira selama ini Sebuah karya bisa dianggap bernilai Dilihat dari proses Dan hasil yang sempurna dan indah Tapi pandangan mimin salah deh Soalnya lukisan karya Mark Rotko Yang berupa lukisan berwarna kuning dan biru Berhasil dijual dengan harga gokil Tau gak lukisan ini berhasil terjual berapa? 600 miliar guys Tapi kalau yang satu ini lukisannya bisa mahal Karena alasan yang masuk akal sih Soalnya nih Mark Rotko Seorang seniman sekaligus artis Yang sangat terkenal di Amerika Serikat Karena terkenal dan menjadi inspirasi Banyak orang Gak heran ketika hasil karyanya Dibeli dengan harga yang tinggi Mimin yakin pas dengan informasi ini Bikin kalian geleng-geleng kepala Pasalnya sebuah lukisan datar berwarna hitam putih Karya Bernat Newman Yang berjudul Blackfire One Terjual dengan harga senilai 1,1 triliun rupiah Wow Gila gak tuh guys Lukisan ini dibuat oleh Bernat pada tahun 1961 Kurang lebih usia lukisan ini Udah mencapai 58 tahun Mimin rasa orang yang gak punya kemomon seni pun Bisa melukis karya satu ini deh Karya yang dibuat oleh Mark Rotko ini Hanya berupa tiga warna cet Yang dituang di atas kanvas besar Warna yang digunain pun terlihat sederhana Di antaranya ada merah, kuning, dan oranye Tapi jangan salah Lukisan simple ini laku terjual Dengan harga 1,1 triliun rupiah Percaya gak Kalau lukisan yang terlihat besar Dan identik berwarna merah Dan ada sejumlah garis berwarna putih dan hitam ini Merupakan hasil karya seniman terkenal Bernat Newman Jangan lihat hasilnya Tapi harganya bos Soalnya karyasan ini mampu terjual Dengan harga yang amat sangat fantastis Hmm, mau tau harganya berapa gak? Tapi jangan shock ya Lukisan ini terjual dengan harga 1,3 triliun rupiah Jerit-jerit dah Walaupun kelihatannya kayak gak ada makna di lukisan Tapi percaya atau gak Lukisan bertajuk Onsetto Speciale ATC ini merupakan karya seniman terkenal asal Italia Dan yang bikin herannya nih Meski terkesan berantakan Dan hanya terlihat ada warna merah Dan bingkai dengan cat warna hitam Lukisan ini berhasil terjual Dengan harga 19 miliar rupiah Besok-besok Mimin mau lukis asal-asal aja deh Kali aja dihargai mahal Terima kasih